yang pertama itu membuat daftarnya dulu daftar kita bikinlah coba sekarang sambil kalau ada yang nonton kita mulai dari 1-15 gitu silahkan buat 15 keinginan saya sering memberikan seminar atau workshop kemudian saya suruh untuk pesertanya membuat daftar 1-15 keinginan rata-rata berhenti di keinginan kelima bingung abis itu mau ngapain lagi mau apa lagi ya rata-rata kan beli rumah beli kendaraan kalau yang muslim itu umur atau haji terus nyekolahin anaknya terus menikahkan anaknya terus apa lagi ya Nah pada akhirnya mereka bingung dengan kebahagiaan mereka sendiri sebenarnya apa sih yang pengen dicapai dalam hidup ini Nah apa yang dicapai dalam hidup inilah yang kemudian akan merefleksikan kebahagiaan Anda sebetulnya kayak gitu jadi misalkan di sini mulai 1-15 di lalu setelah itu mulai dengan skala prioritas Oke mana yang nomor satu berarti mana yang nomor satu mana yang paling penting bagi Anda karena yang paling penting bagi Anda untuk memberikan kebahagiaan berbeda dengan yang paling penting bagi saya dalam memberikan kebahagiaan itu dulu setelah itu kita buat berapa lama lagi Anda ingin mencapai hal tersebut berapa lama time frame-nya berarti ya ada timelinenya juga untuk mencapainya Oke berapa lama mengatakan tadi Mbak Katerina kan bilang ada yang pendek menengah juga panjang mungkin ada yang sekarang pengen jalan-jalan atau yang menengah itu ngasih hadiah kemana-mana atau ada juga yang jangka panjang dana pensiun Nah setelah itu Anda ketahui juga disini jangan lupa berapa harganya Hai Oke berapa harganya berapa harganya atau biayanya berapa harganya atau biayanya sekarang setelah itu sekarang ya berarti di harga saat ini ya Oke betul setelah itu kemudian baru kita pilih produk keuangannya Oke keuangan produk keuangannya jadi yang pertama adalah bikin daftarnya dulu bikin 1-15 hal-hal yang kira-kira akan memberikan kebahagiaan bagi Anda saya yakin akan sulit nih bagi pemerintah diri ya jangan sampai lima juga stop ya kemudian skala kira-kira prioritasnya setelah itu berapa harga kapan ingin dicapai lalu berapa harganya saat ini terus eh pemilihan produk keuangannya nah pengalokasian investasinya akan seperti apa nih posturnya akan bagaimana gitu untuk mencapai tadi tiga gelombang itu ya short medium dan juga long ya pengalokasiannya kita bisa sesuaikan dengan jangka waktunya itu tadi dan juga berapa harganya dari sekarang dan jenisnya berapa yang pertama adalah kita mulai dari yang pendek kita bagi langsung tiga ya ya pendek-pendek menengah dan panjang ya panjang karena pengennya kan bahagia ever after ya tidak selesai-selesai harus bahagia terus ya Nah yang pendek ini misalkan pemirsa pengennya apa sih tulis di sini pengennya liburan ke Bali liburan Bali terus di sini had umur orangtua umroh ya setahun atau dua tahun ke depan gitu ya tiga dana pensiun Oke kemudian di sini pendek itu berarti artinya satu tahun kurang ini dua sampai lima tahun ya lalu ini lebih dari lima tahun ya Nah lalu kemudian di sini ketahui berapa harganya sekarang semua ini liburan ke Bali berapa umroh berapa lalu pensiunnya pengen berapa setelah itu kita ketahui berapa kenaikannya per tahun misalkan ke Bali tahun lalu berapa sih ternyata ke Bali itu kalau tahun lalu ngabisinnya bisa lima juta dengan kondisi di liburan seperti ini tahun lalu lagi berapa ya Oh tahun lalu nya lagi cuman 4.500.000 berarti ada kenaikan 500.000 per tahunnya berarti tahun depan jangan nyiapin 500 eh jangan nyiapin 5 juta doang tapi 5.500.000 rupiah karena ada kenaikan begitu pun dengan hal-hal lainnya kita harus tahu umur itu berapa pensiun itu kenaikannya berapa untuk inflasi konsumsinya setelah itu kita pilih produk uangannya oke nah untuk produk uangan ini prinsipnya adalah semakin pendek jangka waktunya semakin konservatif produk uang yang dipilih semakin panjangnya kawaktunya semakin agresif produk uang yang dipilih jangan kebalik jangan milih disini jangan milih saham disini oke bisa-bisa Anda nggak jadi ke Bali bisa aja ke jalan Bali mungkin Oh iya iya benar-benar jangan mungkin disini kita bisa milih deposito bisa milih tabungan logam mulia oke di sini bisa milih obligasi reksadana pasar uang atau disini juga yang untuk panjang bisa milih saham atau reksadana saham jadi pengolokasiannya seperti itu itu ya cara mencapai kebahagiaan versi anda masing-masing karena saya nggak tahu loh ada versinya seperti apa tapi dengan konsep seperti ini akhirnya sudah ada bayangan begitu untuk mencapai kebahagiaan di time frame yang pendek menengah dan juga yang panjang selamat menikmati tahun hai hai Terima kasih.